Kepala Dinas Binamarga Provinsi Jawa Barat, Guntoro, dipercaya kembali menjadi Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpli Jabar untuk 5 tahun ke depan. Guntoro terpilih secara aklamasi pada musyawarah Provinsi ke-8, Korpli Jabar. Usai dilantik, Guntoro mengaku tantangan yang akan dihadapinya ke depan cukup berat. Terlebih jumlah anggota Korpli Jabar saat ini bertambah sangat signifikan, yaitu 43.000 orang, yang semula hanya 14.000 orang. Hal ini karena adanya dampak pengalihan bidang pendidikan, kehutanan, pendagangan, dan penghubungan yang kini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Namun ia yakin dengan kerja keras dan profesionalisme akan mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa aparatur sipil negara memiliki integritas kinerja yang berkualitas dan dapat dibanggakan. Secara aklamasi dia mempercayakan ke kita, otomatis ini berat sekali tantangan kita ini. Nah, ini kan satu ibarat yang sudah disebutkan bahwa korpor itu tidak dibayar. Setelah kononnya tetap ibadah di situ. Tapi insya Allah untuk kebaikan kita bersama, apa yang diharapkan, cita-cita kita, korpor itu adalah tujuannya untuk menjadarkan korpor dan korporannya dengan tidak lepas dari koridor dan diingkaran masyarakat yang nanti dikita. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang juga hadir pada pelantikan mengharapkan kepengurusan korpori Jabar yang baru ini mampu memberikan pelayanan birokrasi yang makin berkualitas, bersih, kompeten, dapat menjaga netralitas, dan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Yang diharapkan, adanya pertama kepercayaan kepada pengurus. Jadi dengan adanya kepercayaan juga didukung oleh seluruh anggota korpori itu yang pertama. Dua, terdapat arahan langsung dari dua korpori nasional tentang PNS, profesional, netral, dan sejahtera. Terdapat juga diberikan arahan bagaimana peranan sebuah strategis dari korpori terhadap kemajuan berbangsa kepada orang. Mengedepankan pelayanan yang baik, yang cepat, murah, makin baik, makin bukan profesionalis seperti ini. Terima kasih telah menonton!